Intro Apa kabar Indonesia Trans 7 dimanapun anda berada Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan anda Di LK Indonesia Lawak Club Intro Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai privasi Privasi Privasi, bahasa Indonesia saya memakainya Keliatan semuanya harum, semerbak, wangi karena ada yang bau terasi Jadi ada perbandingan ya? Iya Dan sudah hadir teman-teman kita ini dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Coba saya tanya Pak Jarwo dulu deh Private itu seperti apa sih? Private, private Maaf, maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anda itu namanya Jarwo kuat apa? Bukan Bukan, Pak Ya sudah, diam Sudah, sudah jangan berantem Kamu gak salah, kamu gak salah Aku yang salah Pak, cuma mau tanya Aduh cantik kamu Iya, terima kasih Yang paling cantik disini, kamu That's right Oke Mau tanya, kita makan-makannya kapan? Maaf, Pak, ini bukan acara kondangan, Pak Ini apa sih? Mejanya sama Ini ILK ILK itu Indonesia Kondangan Club Silahkan, Pak Jarwo Jessica lu pakai telanah bapak lu Ya gak ada aja, meng Tadi kan dia buru-buru kesininya Oh, Pak Saya gak tahu ini model Oh, model Ini model nih Sudah, sudah Kalian gak salah Nah Gak ada yang berantem Tama gak ada yang salah Gak ada yang salah Ini jadi gak saya ngomong? Silahkan Gak usah deh, gak usah Oke, Pak Jarwo Sebelum bapak ngomong Saya ada sebuah lagu Saya ingin persembahkan ke semua penonton Wah, Cilaka ini Ini bukan Cilaka Silahkan, silahkan Maaf, silahkan Jessica bikin orang tua ngambek Silahkan, Pak Perkenalkan diri, Pak Pak Jarwo mau ngomong Bawa gayung gak? Ah, bukan mau keberangan Bawa gayung Emang dia pacar nenek gayung? Perkenalkan, Pak Denny Silahkan, Pak Jarwo Saya dari kelompok Perintis Putra Sekitar sini Wah, disingkat apa tuh? Kriput seksi Privacy Apa itu privacy? Kalau gak tau jangan nanya Mendingan gak usah ngomong, Pak Enggak Itu hanya bahasa basi aja Ya Bahasa basi Emang Pak Denny mertuah Anda? Maksudnya Saya bertanya Kalimat retoris Ah, retoris Retoris Privacy itu adalah Sesuatu Katika kayak Pak Budi mukanya ini Bapak gue dong Iya Enggak, masa bapak gue mukanya begitu Anaknya begini Kamu tuh bukan kayak Pak Budi Siapa? Kamu tuh kayak jodohnya aku Jodohku 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 Gak perlu nyanyi Harusnya Jodohku Langsung Pak Ya, jadi apa tuh Pak? Privacy itu adalah Definisinya Sesuatu Yang ada di hatiku Apa sih? Eh Sesuatu yang Apa namanya Yang harus Di Yang harus dilindungi lah gitu Pak Denny Kok dilindungi sih? Sesuatu Makhluk atau seperti apa? Bukan sih Privacy itu sebuah Bisa rahasia Sebuah area dimana Tidak boleh ada orang yang tahu Area pribadi Area pribadi Yang tidak perlu orang lain itu tahu Kenapa diomongin kalau gak perlu tahu? Enggak Saya kasih tau Definisinya Sudah tahu kita? Privat Privat Iya Pria berkaki empat Kambing dong Misalnya dalam hal pacaran Pak Denny Kalau di Masalah hubungan Dalam hal pacaran ini Saya Gak setuju Misalnya Privacy Privacy itu diumbar gitu Pak Denny Misalnya lewat media sosial Foto mesra-mesraan Selfie Kemudian Di Upload Ke media sosial Itu udah bukan privacy lagi Kalau udah disebar sampai orang tahu kan? Iya Iya misalnya ada hal-hal yang Apa namanya Yang pribadi lah begitu Nah Iya pribadi Tapi Pak Jarwo Kenapa harga Bawang merah bisa melonjak tinggi? Nah Emangnya saya kepala buluk apa? Berarti untuk privasi kok masalah bawang merah? Beda Enggak karena kenapa Beda dong? Enggak karena apa bawang merah? Iya Karena dia mungkin jahat kepada bawang putih Jadi dia melonjak tinggi Naik Dia kan cepat marah Pak Karman Berarti setiap yang Pak Karman siapa? Sebentar Pak Seno Tenang dulu Pak Seno Saya harap Pak Seno tenang dulu Ibu Ibrahim diam Pak Murahan silahkan lanjutkan Enggak Tadi Bapak itu bilang Yang pribadi Tidak boleh di Umbang Iya Iya Kalau supir pribadi Kalau supir pribadi berarti harus ditutup-tutupin dong Bagaimana nyepirnya? Malang nyepirnya kalau dia Iya makanya Dia beda supir pribadi itu profesi Ini hubungan dalam hal pacaran misalnya Misalnya ciuman Cowoknya nyium si cewek Kemudian cewek nyium si cowok Fernando sebentar Apa maksud dari kata ciuman? Jessica Ya ngasih nama mah sesuai muka Emang ceweknya keberatan di nama Kalau Fernando Iya Muluk gosok bagus Nah bagus Pak Denny mohon maaf Ya Saya sebenarnya boleh bicara apa enggak sih? Boleh Kok dari tadi saya diem? Ya terserah Anda dong Ya Anda ngomong-ngomong aja Gak usah pakai disuruh segala Silahkan Anda interopsi Anda kan bisa menyanggak Orang udah gede kok gitu Jadi menurut Pak Jarwo itu Dia tidak suka yang namanya Orang berpacaran di umbar-umbar Seharusnya itu menjadi pribadi Rahan yang terlarang Maksudnya untuk di Apalagi kemesraan begitu Betul Kemesraan pacaran misalnya di taman Di umbar mesra-mesraan Kan itu di ruang publik Gak boleh Di samping juga haram Karena belum nikah Ayo dong Eh orang udah nikah juga Gak boleh mesra-mesraan Betul Ya kalau mesra-mesra Pedangan tangan Gak apa-apa Pelut istri gak apa-apa Ya ada kemesraan yang bisa dilihat Atau dicontoh Memang wajar Kalau tuh kemol aja sama istrinya Selalu mengganteng tangan istrinya Pak Oh mesra berarti Enggak kalau dilepaskan istrinya belanjanya kebanyak Itu ketakutan namanya Pada prinsinya Pak Jarwo tidak suka Tapi kalau Jessica Iskandar Saya Anda dari mana dulu nih Saya kebetulan selamat malam semuanya Saya mewakili mahasiswa dari perguruan tinggi Penelitian kehidupan rumput sintetis Wih luar biasa Jadi Jadi disinggap apa tuh Testus tis Wah Testus tis Iya iya Tepuk tangan luar biasa Sedangkan Apa? Eh apa? Menurut kamu boleh gak Kalau misalnya kamu pacaran Diri dong Diri dong Jessica diri dong ke tengah Lu gimana gak cerai lu ya Ini ELK bukan flashbookers ya Bapak mohon maaf Saya bener-bener curiga ini Pak Ya kenapa? Kayaknya saya gak boleh ngomong ini Kenapa? Dari tadi aja gak ngomong Belum Anda belum disetanya Saya mau tanya dulu Jessica kan berpacaran Misalnya Oh saya sudah tidak berpacaran Enggak waktu dulu kamu berpacaran Pak maaf Kalau tanya Jessica Boleh bayi BBM aja gak Pak? Kenapa? Oh langsung lama Pak Gak apa-apa Ini kan semua orang berhak Untuk mengungkapkan perasaannya Bapak cobain aja diri Ya makanya Enggak nih aku serius Aku usaha ya Iya Apa? Ya menurut kamu boleh gak tuh upload Kalau kamu kan justru lebih Tidak terlalu Di expose gitu pacarannya kamu Tiba-tiba nikah aja Pengalaman aku dulu Kalau aku sih Gimana ya Ngerti gak sih omongannya nih Ada ada Ini kok curiga nih orang PA Diundang kemarin Pertanyaannya ngerti gak? Ya kan ditanyain kan Gimana perasaannya Kalau diumbar-umbar kan Pacaran Aku lagi Nginget-nginget yang dulu Soalnya udah lama Oh iya Udah gak Gak suka ngeliatin orang Tergantung apa itu Kan gue bilang Udah gue bilang Jadi kalau misalnya handphone Menurut dia boleh dibuka Kalau itu dari SMS dari siapa Itu kamu lebih terbuka Gitu kan Bapak suka ngecek gak? Saya tergantung Bisa kalau misalnya cash Saya bayar cash Kalau ngecek Pakai cek Kalau Henrik Enrik gimana? Lico Lico Namanya Lico Oh iya iya Rico Mudah-mudahan Anaknya mirip Anak mirip gak mirip dia dong Enak aja Kenalin pak Saya dari Geng tanpa Urusan Pribadi sendiri pak Oh disingkat apa? Gak tahu diri pak Gitu pak Kalau saya gak setuju Kalau Cika kan Modelnya kan Jessica Jessica Saya baca tuh pada inisialnya Ji 30 juta pak Gitu pak katanya Apaan tuh Ji 30 juta Termalem Jessica Iskandar Udah turun ya Dia gak tahu ya Orang sekarang udah 15 Bukan Kalau nge-MC Pakai jasa dia gitu pak Maksud saya Emang gak Jadi kenapa pak Kalau satu pak Kalau pacaran aja Misalnya ada orang yang Sudah ngumbar gitu pak Kalau putus kan malu Yang kedua pak Itu bisa menjaga Kedekatan saya sama fans pak Kan banyak fans tuh Yang bakal dirasain Kalau Tahu idolanya Ada Saya kan idola pak Idola cilik Iya Tuh pak Idola cilik pak Jadi Cilik 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 pak Cilik Jadi kalau Ada kebanyakan masyarakat Yang misalnya Ada yang fan sama kita gitu pak Tahu mengetahui Dia punya pasangan Biasanya ada beberapa Setuju Setuju Belum Belum dia Belum Mereka waktu saya nikah pak Mereka pada patah hati Pada Jogja nih pak Iya tuh Gitu pak Itu salah satunya pak Ya maksudnya Ada momennya saatnya Ketika kita sudah Jeleng Hari Hanya The day Kita baru Sonding bu Baru sonding Bahkan sekarang banyak yang Pacaran saja Kesannya gak laku gitu loh pak Kemana-mana diliput pak Yang agak kentut doang Mau belanja Mau ini Mau itu kesannya show off Jadi Lu emang gak bisa Berprestasi Masuk TV Tapi dengan sesuatu Hasil prestasi Bukan sensasi Setuju Setuju Gitu pak Jadi Tapi pernah gak kamu berpikir Bahwa itu bukan Keinginannya si artis Misalnya itu keinginan Stasiun televisi Ya Ya saya bilang Makanya ada medianya juga Yang memang ngasih panggung Simbiosis Mutualisme Nah yang seperti itu Kalau diumbang kan Yang tidak terjadi di Indonesia Adalah bagaimana yang namanya Hukuman sosial Makanya gak punya malu Jadi kita lebih cepat lupa Dengan kesalahan-kesalahan orang Makanya keluar penjara Malah gak tau pak Sekarang banyak Contoh Gak ada budaya Hukuman sosial Maksud ini gak mau ngomongin Vicky inisasi bukan Enggak saya mau keluar penjara Malah gak tau Sekarang Jadi takutnya banyak masyarakat yang Oh Vicky juga gitu ya Gitu Eh Pak Jaruh masuk penjara Gih Bergetop Tuh liat Mukanya Mukanya Aliando Bete tuh Mana Siapa Aliando Ali Oncom Jadi menurut saya Bisa menjaga Citra kita juga Kalaupun putus Kalau belum Terexpose Jadi kesana kita gak playboy Atau playgirl Atau dibilang piala bergilir Kan malu Kecuali memang the day-nya Memang udah hari kamu married Baru Undangan ada liputan Terserah Boleh Tapi gak sebelum-belum Ngapain privacy pak Sewajarnya Sewajarnya aja Itu kalau dalam berpacara Iya Bagaimana kalau misalnya Dalam hubungan rumah tangga Kita akan bahas Setelah yang satu ini Can't see the one day Wake up and find that You're missing me Kembali lagi di LK Mengatasi Masalah Tanpa Kalau tadi Mengenai hubungan pacaran Tetapi kalau udah sudah Berumah tangga Sampai sejauh mana Privacy-nya Misalnya apakah Kalau gaji Biasanya kan Istri tahu Pendapatan kita Berapa-berapa Nah Tabungan Apakah perlu juga istri tahu Misalnya seperti itu Ya Saya mau tanya Coba karput sendiri Saya belum punya suami pak Oke Hampir Tapi gagal Jadi kamu akan Menjawab ini Setelah kamu menikah Iya pak Oke Saya tunggu Terima kasih Boleh pulang dulu Kalau mau menikah Sekarang nikah cepat loh Saya siap pak Oke Oke pak Saya mengerti Masa harus menikah pak ya Kok gak jadi nikah Kau usah bang Udah ngerti deh Sayang Boleh aku bicara Silahkan Ani Terima kasih Amit amit Sabang baik Jadi gini pak Kalau seandainya Dibilang privacy Di handphone Saya setuju Karena setiap manusia itu Punya privacy Jangan gitu Anak kepada ibu Kepada ayah saja Pasti ingin memiliki privacy Apalagi sesama pasangan gitu Dan juga Ada beberapa hal Yang seandainya kita risih Kalau seandainya pasangan kita tahu Nah itu buat saya Jadi setiap orang itu hidup Meskipun dia punya pasangan Dia juga punya kehidupan sendiri Yaitu privacy nya sendiri Jadi buat saya Saya setuju Kalau seandainya Handphone satu sama lain Gak usah buka Karena Pasangan itu terjadi Dikarenakan Mereka itu memiliki Rasa percaya Satu sama lain Maka pasangan itu Akan bahagia Akan nyaman Karena ketika dia memiliki Kepercayaan gitu Jadi intinya Saya setuju Dengan adanya privacy Setiap pasangan Karena setiap orang hidup Itu butuh privacy Tapi Pak Denny Saya kurang setuju Pak Denny Pendapat dari Karput Kalau misalnya privacy Dalam hal rumah tangga Kalau di dalam rumah tangga itu Prinsip keterbukaan Harus ada Pak Denny Tidak setuju Loh Jadi begini Dengan keterbukaan Akan timbul saling percaya Di antara isteri dan suami Justru karena tidak percaya Makanya ingin mengorek-ngorek Kalau seandainya kita percaya Yang gak perlu Dengan sendirinya Kalau pasangan kita merasa nyaman Dia akan cerita Tanpa perlu kita korek-korek Camkan itu jarwo Enggak Kenapa Pak? Kesian Misalnya dalam hal handphone Saya sama istri saya itu Saling terbuka Pak Denny Contohnya Istri saya tahu Isi HP saya Dan saya tahu Isi pulsa istri saya Oh Istri saya bebas Membuka HP saya Juga begitu bebas Membuka HP istri saya Kata istrinya Kata saya Kan saya baru ngomong Contohnya pernah Waktu itu Pak Denny Saya lagi mandi Pak Denny Di kali? Enggak Di kamar mandi dong Di kamar mandi Di kamar mandi Cuma kamar mandinya Pinggir kali Bamban dong Sedang sabunan Pak Denny Banyak busa Begitu kan Lagi sabunan kan Iya betul Suruh lah istri Istri saya Berbunyi HP saya berbunyi Pak Istrinya kayak burung Istrinya kayak apa Pak Pak Istri Bapak berbunyi HPnya berbunyi HPnya berbunyi HP saya berbunyi Nah terus Kering Istrinya berbunyi Saya lagi mandi kan Kan Bapak lagi basah Kenapa tiba-tiba kering Iya Enggak HPnya bunyinya kering Begitu Dibilang Bapak lagi mandi Kalau mandi Di mana juga basah Pak Gak mungkin dujuk-dujuk kering Kan kita harus pake anduk dulu Ganti Ganti Bunyi belnya ganti 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 ringtone Ringtone nya gini nih Tulen Tulen Itu kan es kering Yang mana dong Ganti yang Maka ciup-ciup Maka ciup-ciup Bunyi lah pokoknya ada HPnya bunyi Ring Ring Tiba-tiba Istri saya ngambil HP saya Terus Dibanting Enggak dibanting Halo Ya Pak Iya Ma Ada bunyi telepon HPnya bunyi Sirom pakai air Enggak Emang leduk Itu kompor Terus Angkat Teleponnya bunyi Iya Ma Angkat aja ini Papa lagi mandi Tanggung lagi sabunan Kata supirnya Kata supir Bapak Jarwo Kata saya Supir saya Masa ikut mandi Gila Aanya apa Cee Pak Jarwo mandiin supirnya Enggak istri saya Supir saya di luar Lagi manasin mobil Pertanyaannya adalah Mandi jam berapa itu Itu jam pagi-pagi Jam 7 Sudah subuh belum Enggak Sudah subuh kan setengah lima Di Jakarta Mandi dulu baru subuh harusnya Kan motor malamnya Salatnya jamah apa sendiri Ya sendiri dong Sudah makan belum itu Oh belum Abis makan baru sarapan Baru sarapan Abis makan baru sarapan Udah Habis mandi Habis mandi Ini sias Ya udah Bingung Habis mandi baru sarapan Habis mandi baru sarapan Sarapannya di kamar mandi kan Enggak dong Kan udah mandi Kan udah mandi Baru sarapan Sarap subuhnya Ya tadi Teramas gak teramasan Sarap subuhnya sambil mandi Iya Enggak Pertanyaannya adalah Anak-anak pada dimana pak Perangkat sekolah Kan jam masih jam 7 Kan supirnya belum nganterin Masih nyucu mobil Naik mobil Yang lain aja Kenapa ngurusin Yang lain sih Ini masalah profesi Ini telepon Ini telepon Teleponnya diangkat Pak ada telepon Pak ada telepon Udah kelamaan Pasti teleponnya udah mati Udah gak bunyi Udah deh gak usah cerita Udah mati teleponnya Eh gak lama lagi Nyala lagi pak Apinya pak Ring Ring Tunggu bantuin tuh Pak Apinya bunyi Ya angkat mah tolong Papa lagi nanggung Lagi sabunan Terus Udah habis itu Dari siapa mah Terus istri saya pas denger Terus istri saya pas denger begitu Innalillahi wab Bukan 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 Pak Ini dari Heli Siapa tuh Heli Gugugug Kemari Gugugug Siapa tuh Heli Saya nyawet dari kamar mandi kan Heli itu adalah nama anak anjing teman saya mah Anak anjing bisa nelfon Bukan Enggak Helinya itu Helinya Kan di telepon keluar namanya Heli Enggak Iya Heli Iya di teleponnya Saya samarin namanya pak Supaya gak ketahuan Oh Heli Gitu kan Nah Akhirnya Diterima Kemudian Disampirin saya ke kamar mandi sama istri saya Udah Nih Si Heli nih Anak anjing nih yang mau ngomong sama kamu Dia bilang begitu pak Itu kan gak lucu kan Udah abis Maksudnya tuh Heli disitu tuh Nama anak anjing Padahal disitu Tapi akhirnya pak Jarwo tuh mandi bareng ya Masih anak anjing ya Tapi dengan Pak Jarwo Pak Jarwo Jessica kan gak ngerti Boleh gak cerita dari awal Masak air Calontong Sama kok Bagaimana melihat Hal ini Saya masih gak boleh bicara juga Boleh sekarang ini Misalnya menurut anda gimana nih Dalam keluarga perlu gak Suami istri Apakah anda menjalin keterbukaan dengan Sekarang anda kan di Jakarta Istri di Cirebon Itu yang mana pak Cirebon pak Anda dimana ya waktu dulu ya Sukabumi pak Sukabumi Itu yang mana lagi Jangan Yang pertama di Surabaya Yang pertama di Surabaya Sukabumi yang ketiga Surabaya Jangan buka rahasia Pak Saya perkenalkan diri dulu Silahkan Saya Calontong Salam lembar Saya dari koalisi Cak asli binaan Surabaya Di singkat Kocak abis Saya mau bicara sedikit serius ini Karena sepertinya saya denger dari tadi Ini yang dibicarakan apa Tapi pada gak ngerti itu apa Privacy itu Oh jadi ini aja Dari privacy aja udah salah ya Udah salah ini Anda tau Privacy Privacy Itu bahasa Indonesia Oh Bahasa Inggrisnya atau Bahasa Inggrisnya apa Bahasa Inggrisnya dead Dead Kok dead Kok dead Itu bahasa Indonesia Oh Bahasa Inggrisnya Dead Itu Privacy Itu bahasa Indonesia Itu Itu bahasa Indonesia Kalau bahasa Inggrisnya Dead Dead Privacy Privacy udah ilang Tinggal itu Kan kita bicara masalah Privacy Itu bahasa Indonesia Itu bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya dead Dead Itu Itu Bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya dead Jangan dipisah Jadi begini ya Supaya lebih jelas Privacy itu Atau kita sering menyebut privasi Iya privasi Itu adalah kemampuan satu Atau sekelompok individu Untuk mempertahankan kehidupan Dan urusan personalnya dari publik Atau untuk mengontrol Arus informasi mengenai diri seseorang Bolehkah Sesuatu kita rahasiakan Boleh Boleh Karena apa Karena ada Cuma kalau rahasia itu gak ada Gak boleh anda merahasiakan Paham ya Betul Pak Dini Ketika tidak ada Jangan diadakan Tapi ketika ada Jangan dianggap tidak ada Benar Jadi rahasia itu boleh Boleh Karena ada Kalau gak ada Kalau gak ada Jangan dirahasiakan Pusing Pak Saya Pak Jelasin dengerin dia Pak Lu gak akan nyampe lu Gak nyampe orang Cuma satu Gak nyampe orang Kita emang disini aja Gak pergi kemana-mana Saya lanjutkan Benjamin Franklin Pernah mengatakan pada Siapa gak tau waktu itu Yang bener Yang bener Gak diomongin lah Kalau lu gak tau lengkap Lu tuh jangan tau sedikit Terus diumbar Jadi biar hanya kesannya pintar Lu pake-pake bahasa Benjamin Franklin Ini-ini Kelihatan supaya Pake bahasa-bahasa asing Supaya keliatan pintar Tetapi isinya itu Ada Tapi ini aneh Siapa itu si Benjamin Franklin Dia ternyata bisa bahasa Indonesia Dia mengatakan gini Tiga orang Hanya bisa Itu udah diartiin Nama orang lain Dia gak ngomong seperti itu Itu udah diterjemahkan Berkata dalam bahasa Indonesia Dia udah menerjemahkan Berarti dia gak bisa Bahasa Indonesia Enggak Gak pinter ya Benjamin siapa itu Franklin Iya siapa ya Penemu Bukan Penemu Penemu orang Indonesia Jadi intinya Tiga orang itu Hanya bisa menyimpan rahasia Bila dua diantaranya Sudah meninggal Artinya apa Jadi Sedemikian hebatnya Bahwa rahasia itu Gampang sekali terbuka Makanya simpan baik Baik rahasiamu Karena dari tiga aja Hanya tiga orang yang tahu Itu dijaminan Bahwa rahasia itu Tersimpan Kemungkinan bisa tersimpan Kalau dua mati Air tenang itu Kadang berbahaya Iya Artinya Laut yang biru itu Tidak semerah hati Karena dalam Laut Siapa tahu Tidak Apa lagi ini Lu selalu mempermasalahkan Coba ulang lagi Susah Dalamnya laut Siapa Air tenang itu Kadang berbahaya Iya beriak Artinya Laut yang biru itu Tidak semerah hati Karena Dalam laut Siapa tahu Tidak Siapa yang tahu Kali dalam laut Siapa yang tahu Kita kan gak pernah tahu Dia gak beli bukunya sih Dia baca Sobekannya Sobekannya pak Lu udah Dari Disikan Dari 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 Sepuluh orang Berantai Gitu Nyampe Dulu Kesepuluhnya Ini Kayak Begini Nih Gak Utuh Pesannya Juga Saya Sudah Curiga Dari Tadi Saya Memang Gak Boleh Bicara Sama Zoya Privacy Itu Seperti Apa Sebenarnya Setelah Yang satu Ini Kembali LK Mengatasi Masalah Tanpa Kita masih Membicarakan Mengenai Privacy Atau Privacy Sejauh mana Sebenarnya Privacy Yang Boleh ada Ruang Untuk Diri Kita Misalnya Ini Yang paling Banyak Adalah Mengenai Artis 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 Sebenarnya Dia harus Punya Berbeda Dengan Yang namanya Me time Tetapi Dia punya Yang namanya Ruang Tersendiri Yang Dia Harusnya Tidak Boleh Dilanggar Oleh Fans Atau Media Yang lain Seperti Apa Mbak Zoya Aku perkenalkan dulu ya Ya silahkan Saya Zoya Mirin Saya dari Kelompok yang Singkatannya Namanya Pocity Singkatan dari mana Kepanjangannya Adalah Mama-mama Kelompok Psikolog Shantik Oh Ya 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 Pocity Ya Cantik Bukan cantik Jadi Kalau Privacy Sebenarnya Gini Pada dasarnya Honesty Is the best Policy Gitu ya Kejujuran Udah pasti terbaik Jadi gak ada tuh Yang namanya Bohong putih Bohong biru Bohong ungu Abu-abu Tuh gak ada Gitu Cuma Sekarang Tadi Tadi Kartiko juga udah bilang Terus Siapa lagi tadi ya Enggak Saya gak bilang apa-apa Enggak bilang apa-apa ya Kecuali aku sayang kamu Oke Terima kasih Jadi itu bisa Semua privacy itu Boleh ada Cuma tetap harus ada Yang namanya batasan Gitu ya Batasan itu Batasan gitu Jadi bahwa Sebenarnya Suami istri itu Harus berkomunikasi Kita mau Gimana nih Ngasih batasan Biasanya orang Kalau nikah Langsung Veta kompli kan Karena saya di keluarga Biasanya kayak gini Saya mau kasih Privacy Seperti ini Kalau saya Dulu di keluarga saya Begini Atau karena dulu Pernah disakiti Gitu ya Terus langsung Ngasih Privacy-nya dengan Cara yang berbeda Harusnya dikomunikasiin Gitu Ini satu contoh Misalnya Kalau misalnya Taruhlah Misalnya Cak Lontong Bekerja Ya kan Terus dia gitu Kerjanya di kantor Sama Komeng Gitu ya Dengan teman-temannya Yang cantik Lagi becanda-becanda nih Terus Tau-tau Salah satu yang cantik Misalnya yang mbak Pake baju merah itu Lagi becanda Terus nyubit nih Pantatnya Cak Lontong Gitu kan Terus lucu kan Ketawa-tawa Pulang Gitu Sampai rumah Ceritalah sama istrinya Ya ampun Tadi di kantor Lucu banget Ini temenku Sejaking lucunya Sampai dia nyubit Pantatku Gimana biasanya Kalau istri Istrinya kan Omel kan Gitu kenapa Sebaiknya tidak diceritakan Yang kayak begitu Bukan yang mau bohong Tapi Kalau kita gak bisa Ngebawa suasana Yang lucunya Di tempat kantor Itu ke rumah Ya jangan diceritain Lebih baik jangan Gitu Kalau misalnya kayak artis Agak susahnya Suka gini Expose apa enggak Baik itu misalnya Ditawarin lah sama media Itu kan kembali kepada pilihannya Sejauh mana Kita mau ngasih gitu Apa Batasan-batasan pribadi kita Selalu ada risiko gitu Kadang-kadang Dengan ngasih privacy Mungkin dapat uang lebih banyak Gitu ya Atau misalnya Privacy-nya sama dikit Orang bisa jadi penasaran Rezekinya di tempat lain Tergantung sih Mau yang Ngambil yang mana duluan Yang lebih oke gitu Buat masing-masing pasangan Jadi jangan pikir Oh kalau ini Privacy-nya boleh Buat Jessica Berarti Boleh juga buat yang lain Belum tentu gitu Tergantung Bajoy Bajoy Tapi Positif negatif Keuntungan kerugiannya apa Dengan kita menggumbar Dengan kita membuatnya privacy Tergantung Tergantung Memgumbar Sandainya pacaran Gitu diumbar Sama yang gak diumbar Gitu Sandainya kita menggumbarnya Hidup kita Sebenarnya kamu sendiri Inginnya terbuka Atau tertutup Dengan kejadian kemarin Menurut saya sih Kalau kejadian kamu Misalnya Menurut kamu Lebih baik tertutup Atau terbuka Yang kejadian yang kemarin Iya Itu sih Tertutup sih Kalau Jessica ini Kenapa Menutupi Anda menutupi foto Anak Anda sendiri ya Sebenarnya bukan Menutupi Ketutupan Ketutupan Kenapa Kenapa Nggak sengaja Alasannya Alasannya banyak Nggak mirip bapaknya Mungkin aku bisa jelaskan Dalam Mirip bapaknya Lu gimana sih Udah tau Siapa tuh yang ngomong Nih Jawab Mas Riko Ya nggak tau Jadi orang tau ya Jadi orang tau deh Mirip siapa dia Mirip tetangga Tetangganya Calontong Yang nyugit Tantate tadi Kamu Aku perlu tes D.N.Y 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 Alasannya banyak Aku pertama akan jelaskan Dalam bahasa Sepanyol Setelah itu Pak ini ngomong Bahasa Nggak bener Ngomong gini lagi Pak Jadi kenapa Alasannya apa Alasannya pertama Sebenernya karena Ini serius ya Iya Karena di media Kita dari tadi serius Kamu aja yang cengengesan Iya Yaudah Aku minta maaf Aku yang salah Sebenernya gini Di media sosial itu kan Siapa saja bisa mengakses Dari usia sekian Usia sekian Dari orang yang suka Dari orang yang tidak suka Dari orang yang Normal Sampai orang yang punya Kalau istilahnya Kalau Jessica kan Disini kasusnya menutupi Foto anak Kan ada tuh yang namanya Fedofilia Media sosial Ada juga Penculikan Jessica sebenernya gini Jessica cuma nggak mau ribet Dengan tidak mengepost Adalah menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Anak itu kan Anugrah gitu Jessica kan Mohon maaf ini single parent Jadi daripada Jessica Mengumbar Makin banyak Makin banyak Istilahnya Komentar juga Nggak selalu Bagus Pasti ada yang jelek Daripada Jessica Sakit hati Baca komentar Atau nggak Membuka Lapangan pekerjaan Bagi para penculik Anak atau nggak Membuka media Untuk para Fedofilia Dia ngomong Kesona kemarin Kesona kemarin pak Ya udahlah Aku juga capek Intinya tuh mungkin Buat kenyamanan dirinya dia Ya itu Itu pertama Yang kedua Waktu Jessica pernah ngobrol Sama Anda tuh menikah Berapa lama Sebenernya Kalau sampai Belum cerai Ini sekarang Masih nikah Oh sekarang tuh masih nikah Belum cerai Tapi kan Jadi nggak ya Apa ya ini ya Kewong Makanya keluar anak kewong Nah surat-suratnya Aja kan begini ya Surat ada Cuma laki-nya aja Kamu bisa jadi Kedaraan bodong Bisa jadi kendaraan bodong Karena ini tidak Kamu itu Tidak diurus Surat-suratnya Kamu nanti bodong Surat aja Suratnya ada Suratnya ada Suratnya yang nggak ada Lakinya aja yang nggak ada nyali Suratnya ada Anaknya ada Yang ditanya Jessica Saya jelasin pak lama Kalau dukudia pak Surat ada Ada Buktinya menang dari PT.UN Kan karena suratnya jelas ada Oh kuliah juga PT.UN pengadilan Tata Usaha Negara Keren perguruan tinggi Untuk negeri PT.UN PT.UN dia Itu surat-surat ada Sebenarnya ada Semua dilaksanakan Ya apa Paling nggak itu untuk Bukti kamu Kepada anak kamu Bahwa Nak Ini sebenarnya bapak Kamu itu Setara status Kamu aja jelas Dan kamu bisa Mempunyai hak yang sama Sebagai anaknya dia kan Menuntut Ya korek lah Ya kayak begitu kan Kamu sih nggak usah menuntut ke dia kan Aku nggak nuntut apa-apa Nggak minta apa-apa Pokoknya Kebang Jarwo Emang dia Mirip Mirip sih Mirip sih Keturunan mana nih Dia bukan turunan Tanjakan Terus ini aja omongan lu Ya Ya Emangnya saya jalanan Cisarwa Apa panjakan Tuh kan Jadi ikut deh Nyampur aja Urusan anak muda Nyampur lagi kan Akhirnya Langsung black Jessica Apa ya Ya jadi pokoknya Kamu Nggak nuntut Gitu pak Nggak nuntut Dia sih hanya Buat anaknya aja ya Supaya Ya berarti nuntut dong pak Ya untuk Buat untuk anaknya Kan gini Sebenarnya gini Semua kan Proses pernikahan Dilaksanakan Benar apadanya Secara sadar Secara sehat Just money Secara mau Nikah dimana sih Kamu sebenarnya Nikah di Indonesia Oh nikah di Indonesia Ini pak di IKUD Saman mini Terus Tapi katanya kamu Nikahnya karena Beda Krabin ya Kalau sama kan Nggak boleh pak Dimari Dimana nih bapak Iya kan Yaudah Ya udah lah Belum Ini nanggung nih Kamu cerita nih Aku sedih kok Ngomong ini Kamu kok menyedih Kamu kalau gitu Masih Menyedihkan seseorang Yang menyanyiakan kamu Itu adalah kerugian besar Dari diri kamu Ya terus aku harus bagaimana Yaudah lupakan dia Kamu sekarang Besarkan anak kamu Pak jangan dilupakan Ini mau cerita Ntar jadi lupa Oh iya Cerita baru kita lupakan Bersama-sama Ayo silahkan Ya sudah lah Pokoknya Yes Kamu menikah tahun berapa sih 2013 2014 14 Nggak usah kurang 2013 2013 2013 2013 Saya ambil banyak Meng ini bukan dagangan Meng 2013 Terus anak lahir 2013 akhir Lahir Mau dihitungin ya 2014 Ya nggak dihitungin Sebutin aja 2014 Sekarang 2015 Hamilnya 2015 Itu anak gimana caranya ya Anak lahir 2013 Akhir dulu baru hamil Gimana Kamu juga merahasiakan Pekerjaan kamu Itu juga nggak boleh Ya siapa pak Kalau di pinggir-pinggir itu Suka ada yang Palanya botak Terus gede Lo lihat di belokan-belokan Yang boneka Palanya gede Kalau bagaimanapun juga Bagusan gini nih Sesar Jangan gini Ya Kita akan kembali Dari yang satu ini Kembali lagi Dari yang akan mengatasi masalah Tanpa Halusi Sekarang Kita membahasnya Mengenai Anak ini nih Kalau anak itu Kapan diberikan Yang namanya Privacy Seperti misalnya Paling tidak adalah Kamar sendiri Pak Jarwo Silahkan coba Kalau anak saya pak Umur berapa pak Sayang paling besar Umur anak saya itu 19 tahun Paling kecil Paling kecil itu Umur Kelas 3 SMP Berapa ya pak ya Paling-paling 14-15 14-an 14 tahun lah Begitu Udah saya Kasih kamar masing-masing Pak Denny Tapi connecting Bapak Oh connecting Antara kakak sama adeknya Loh bapak sendiri di kandang mana? Kalau ngomong senaknya Bapak itu di kamar Bapak itu di kamar Oh di kamar Kamar jenazah pak Anak itu juga perlu Privacy pak Denny Apalagi dalam soal kamar Dan tapi kita juga sebagai orang tua Harus mengawasi juga Jangan sampai anak itu berlama-lama dalam keadaan pintu terkunci Apalagi sampai bertahun-tahun Mati dong pak nyaro Iya kalau bertahun-tahun kan meninggal pak Makanya kita sebagai orang tua juga harus tahu apa kegiatan anak juga itu setiap harinya Mau tanya sama mbak Zoya ini Kira-kira komunikasi seperti apa Misalnya anak itu merehasiakan Sesuatu yang tidak perlu diketahui orang tuanya Mau nanya tapi mukanya nakutin Kuliahin di VIKOM Sebenarnya gini pak Jarwo Itu kita kalau sama anak Soal rahasia-rahasiaan Kita pokoknya komunikasinya tuh dengan cinta Bukan dengan ketakutan Jadi kan banyak orang tua tuh yang maunya gini Anak ditakut-takutin Hati-hati loh nanti kamu Nanti diginiin sama orang Nanti kalau misalnya kamu gak cerita Nanti kamu jadi begini-begitu Pokoknya kita suka nakut-nakutin Idealnya kita tuh mesti menunjukkan cinta Misalnya gini nak Pokoknya kalau kamu sudah Sudah ahil balik gitu ya Anak perempuan jangan sampai kamu hamil ya Kan kita khawatir Atau kalau misalnya laki-laki Jangan sampai kamu hamilin anak orang ya Jadi kita ungkapin kekhawatiran kita Dengan pakai bilang gitu Kita tuh sayang Makanya kita mau komunikasi deh Kalau udah apa-apa gitu Kayak misalnya mau ngasih jam pulang gitu Pulangnya jam berapa ya Boleh kalau ke pesta Boleh jam 12 malam Boleh jam 1 atau jam 10 Itu dikomunikasiin gitu Jadi kita gak Ngasih ketakutan sama anak Tapi kita Mengkomunikasikan dengan cinta Kayak gitu pak Kira-kira ngomong ini itu Di saat-saat seperti apa Misalnya mau tidur Mungkin momennya lebih tepat gitu Lagi tidur pak yang pas Sekarang yang paling sering pak Jarwo Mungkin kalau saya sih ya Biasanya adalah makan malam Kalau pas lagi ngumpul barengan Itu Makan Meja makan malam itu Memang tempat yang paling ideal Untuk kita bercerita Di situ biasanya kalau saya Kan kalau lagi makan Gak boleh ngomong pak Setelah makan maksudnya tuh Sambil minum Kalau anak yang diet kan Gak ikut makan malam Anak saya kan masih kecil Belum diet Bapak Kenalnya bapak yang diet gitu Taufik lah yang diet tuh Hidayat Hidayat Gimana Kalau idealnya itu Udah pertama kali Kita mesti tau Karena anak zaman sekarang itu Dengan adanya perbaikan gizi Anak itu Menstruasi dan mimpi basahnya Lebih cepat Dibandingkan 20-30 tahun lalu Jadi sekarang SD aja Sudah ada yang Ahil balik ya Laki-laki maupun perempuan Nah Pada saat itu Sebenernya paling ideal Untuk ngobrol Misalnya kayak gini Harapan ibu bapaknya itu Dia boleh pacaran tuh kapan sih Dia boleh milih pacar yang kayak apa sih Termasuk juga kita ngasih tau Value agama kita Budaya kita Dia harus milih orang tuh Caranya gimana sih gitu kan Misalnya bebit Bibit Bebet Bobot gitu Tapi yang kayak apa sih Konkretnya itu cerita aja Jangan pernah bandingin sama orang lain Termasuk juga Jangan jelek-jelekin keluarga lain Jangan sampai kamu kayak anaknya sih itu ya Ini dia begini Ya jangan juga Karena orang kan berhak ya Untuk punya batasan-batasan Prefasinya Itu sikapnya mereka ya betul Jadi dengan ini kita juga bilang Sama anak kita bahwa Kenapa ini hanya ada disini aturannya Karena ini adalah privacy kita Dan ini yang kita percaya baik gitu loh Kalau Pak Hendrik Pak Hendrik sendiri Riko Eh Pak Riko Pak Riko Memperbolehkan anak pacaran gak Sejauh ini saya coba sudah buka komunikasi Anak saya satu SMP Cewek Sama Pak Maaf Banyak banget anaknya satu SMP Berapa kelas Makasih Bukannya anaknya ada satu SMP Anak sedia semua bukan Setengahnya anaknya dia Enak aja Cerita sih dia bilang Katanya sama bundanya juga belum Nanti sekolah dulu Saya coba Coba ada komunikasi Ada gak? Enggak ah Mau setelah disini dulu Oh Tapi ada yang suka? Ada Aku dan Olak 12 orang Woh Tuh cakep bener anakku itu kan Tapi sebenarnya Jangan usah pacaran lah Pacaran lah Membuang-buang waktu Oh gitu ya? Iya Menurut bapak kan Pak? Iya menurut saya Tapi saya harus berusaha Mempengaruhi yang lain juga Lah Ya mau dong saya Ya sama Pak sama saya Iya Saya sih bilang Saatnya nanti akan ada Iya Ini konsen dulu tetap dengan studi Nanti bisa konsultasi sama bunda Ya kan sama ayah Kan kita bilang ayah bunda gitu ya Nanti boleh Karena kan memang Majalah Hah? Majalah Enggak kita manggilnya ayah sama bunda Pak Oh Tadinya manggilnya bunda sama Pak Le Hah? Ya denger ah Gak enok Bunda sama Pak Le Lagian gue apa pake nanya Iya Pak Le lu peang Saya denger anaknya Pak Hah? Manggil dia Per-Per Ceper Gitu-gitu aja Iya Kulang aja banget anak gue Kalau saya pengen gini Pak Dia punya laptop misalnya Atau punya komputer di kamar Jangan lama-lama gitu Pak sendiri Entah kamarnya pintunya dibuka Saya lebih menghancurkan supaya tidak disalahgunakan Sekarang nyeri Pak Ada pasportnya ada kunci Bla 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 Bisa kan bisa dilihat Jadi lebih pada gitu Lebih Lepas gak kebangkatan lepas Cuman jangan terlalu dikungkung Apa Di kekang juga Seolah kita tidak memberikan kepercayaan buat dia Oke Gitu Kita akan kembali setelah yang satu ini Mengatasi masalah tanpa solusi Kembali lagi di LK Mengatasi Masalah Tanpa Solusi Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Kulian Sundan Kalijaga Jogjakarta Terima kasih sudah ada di sini Moga-moga bermanfaat ya Walau menurut saya sih Gak ada manfaatnya lah Tapi paling gak menghibur lah ya Ini jadi Mbak Zoya Bagaimana sih Trik untuk Supaya kita bisa menjaga Privasi kita sendiri Apalagi sebagai artis misalnya Kan harus ada ruang Kita mesti tahu Batasan kita itu sampai apa Kita mau dihargai seperti apa Itu sebenarnya Jadi kadang-kadang ada orang yang Ya udah ngejalaninnya Berdasarkan ini aja Trial and error Kayaknya kalau begini Kok saya jadi diribetin Udah berhenti Gitu kan ya Kalau saya melakukan ini Kok kayaknya orang Baik terusin Itu gak bisa kayak gitu Kita mesti punya standar Saya ini Pantas diperlakukan seperti apa Dari situ baru kita Menjaga batasan-batasan gitu Nah kalau ini Privasi gitu Kita mau percaya Dan sebagainya Biasanya Kalau misalnya kayak suami istri ya Tidak percaya tuh dengan Memeriksa handphone dan segala macam Mungkin sebelumnya ada kejadian Misalnya Selingkuh lah Apa gitu ya Sehingga gak percaya lagi Yang harusnya diselesaikan adalah Kepercayaan selingkuhnya dulu Jangan malah Kasusnya ya Kasusnya gitu Kalau gak kita malah ribet sekarang Ada sampai Orang tuh yang Saking dia kesel ya Sama pasangannya Dia sampai Saking gak percayanya Udah deh kamu gak usah kerja Pasangannya Disuruh diem-diem aja di rumah Gak boleh ngapa-ngapain Kontak sama orang lain Saking Dia curiga Takut dia Punya affair gitu Sama yang lainnya Itu kan juga Malah gak sehat Buat apa sih gitu Tidak menyelesaikan Tidak menyelesaikan Selesaikan dulu masalah intinya Kenapa sampai gak percaya Itu dulu yang diulis Jadi itu Kalau Calontong selama ini Anda di Banten Sementara istri Anda di Surabaya Bagaimana Banten sih Pak Anda tuh dimana sih tinggalnya Jakarta Anda selama ini Pindah-pindah ya Pindah-pindah apa Saya disitu terus Saya juga gak tau Itu rumah siapa Semarang Anda di Banten Itu aja saya gak tau Rumah siapa Gimana saya pindah-pindah Bapak jangan pindah-pindah orang nih Iya 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 Jadi mohon maha Bagaimana Bagaimana Anda bisa menjaga Yang namanya kepercayaan Dengan suami Eh istri Anda Sebenernya kuncinya Bukan saya menjaga Kepercayaan Pak Intinya memang Saya orang yang bisa dipercaya Bagaimana Membuat Jadi istri Anda Percaya kepada Anda Jangan ketahuan Berbohong Nah ini hanya Bercanda Tapi itu penting Jadi menurut saya Begini Pak Kalau tadi Menjaga privasi Batasnya apa Saya selalu dari dulu Sebelum Saya masuk ke Dunia Seperti ini Saya selalu membedakan Mana pekerjaan Mana keluarga Sampai Dalam hal sekarang Seperti itu pun Karena prinsip saya Saya ini Menjaga keluarga Bukan menjajah keluarga Jadi saya tidak akan Menjajahkan keluarga saya Untuk Konsumsi apapun Karena tugas saya Adalah menjaga Makanya Kalau selama ini Ada yang Infotainment Ataupun Mengorek Tentang keluarga saya Mohon maaf Maaf aja Minta mohon Iya kan Iya Jadi Jadi Kalau kepada anak Saya selalu Sederhana Kuncinya Saya hanya bilang Fokus Fokus Saya selalu mengajarkan Fokus Kalau makan Ini proyektor apa Bukan Ini bukan Ini bukan Remek Remek Merak Ya Ini bukan Merek ini Fokus artinya Konsentrasi Jadi saya ajarkan Kalau kamu makan Ya makan Kalau kamu minum Ya minum Kalau kamu belajar Belajar Kalau kamu lagi basket Basket Jangan makan Ternyata Belajar Kan jadi pinter Gak jadi kenyang Iya Jadi gak fokus Gak fokus Walaupun benar Tetap saya salahkan Kalau gak fokus Karena prosesnya juga salah Tidur pun Harus tidur Fokus Mimpi boleh lah Dia gak ngelarang Iya karena kita kan gak tau Mana ada bisa lu dilarang mimpi Orang dihukum aja Yang kalau mau tidur Dia gak boleh dihukum loh Gak boleh mimpi ya Gak boleh mimpi Mana bisa dia Bapak belum tau caranya sih Gimana emang ada Gak ada Oh ya gak usah diomongin dong Jadi fokus itu penting Sekolah Ketika dia sekolah Hanya mikirin sekolah Iya Ketika dia bermain dengan temannya Saya bebas kan Itu bermain Gunakan waktunya untuk bermain Jangan mencampur adukan Waktu Hanya batasan itu tadi Sesuatu yang mencelakakan kamu Yang mencelakakan orang lain Itu yang tidak boleh Iya Setuju saya Jangan jampang setuju pak Ini keluarga saya Kadang protes saya gitu kan Gak apa Tapi saya setuju Kalau begitu bapak aja Jadi keluarga saya Gak usah Kenapa anda harus Kenapa saya harus terdorong Jadi keluarga anda Udah pokoknya Atau saya jadi keluarga bapak Gak usah Gak usah Tidak ada hubungannya Ini antara keluarga saya Dengan keluarga anda Hanya setuju saja Oke mulai sekarang Saya anggap bapak dan saya Tidak ada hubungan keluarga Memang tidak ada hubungan keluarga Kenapa dari tadi juga gak ada Silahkan Kang Maman Kang Maman keluarga anda pak Bukan Baik Privasi adalah hak Untuk dibiarkan Atau hak untuk Mengontrol publikasi Yang tidak diinginkan Tentang urusan personal Seseorang Manusia Dimanapun berada Memiliki right to privacy Sebagai right to be let alone Atau secara sederhana Tidak Hak untuk tidak diusik Dalam kehidupan pribadi Ini perlu menjadi perhatian Karena di masyarakat Telah terjadi Salah kaprah Yang meyakini Bahwa seorang Public figure Dengan sendirinya Tidak memiliki Hak privasi Masyarakat Bahkan Public figure itu sendiri Selalu mengatakan Sudah menjadi risiko Bagi kami Untuk tidak memiliki Privasi Pandangan ini Sangat tidak benar Karena semua orang Termasuk figure publik Punya privasi Sebagai hak Untuk menyangkut Diri dia Diri personal Bila menyangkut Urusan publik Barulah seorang Figure publik Tidak bisa menghindar Dari upaya Publikasi Sebagai bagian Dari transparansi Tanggung jawab Bahkan di Amerika sendiri Setiap orang Yang merasa Privasinya dilanggar Memiliki hak Untuk mengajukan gugatan Yang dikenal Sebagai privacy tort Lalu bagaimana Kalau orang itu sendiri Yang membocorkan Dan mengumbar Rahasianya Semoga yang bersangkutan Tahu dengan petiti Sederhana ini Bahwa Siapa menabur angin Akan menuai badai Rasa malu mengumbar Tidak datang Kecuali untuk Membawa kebaikan Bahasa calontong Jaga privasi Jangan jajakan privasi Dan dalam kehidupan cinta Kebersamaan Bahkan pernikahan Nikah adalah Menyatukan aku Dan kamu Menjadi kita Tanpa mematikan Aku Dan juga Tidak mematikan Kamu Dan terakhir Ingat ajaran baik ini Rahasiakanlah Amalan baikmu Sebagaimana kamu Rahasiakan dosa-dosa Iya Terima kasihkan Maman Semoga-moga banyak manfaat Yang kita dapat Pada malam hari ini Saksikan terus ILK setiap hari Senin Dan Selasa Jam 20.30 Hanya Di Trans7 Selamat malam Sampai jumpa